Sementara di Mandaling Natal, Sumatera Utara, seekor harimau Sumatera mati akibat terjerat perangkap yang dipasang warga di perkabunan. Saat terjerat perangkap, harimau masih dalam keadaan hidup. Namun warga membiarkan begitu saja harimau tersebut hingga akhirnya mati. Dari rekaman video amatir terlihat seekor harimau Sumatera terjerat perangkap yang dipasang warga di area perkebunan di desa Huta Rimbaru, kota Nopan, Mandaling Natal. Sedangkan dalam video amatir berikutnya terlihat harimau dibawa warga ke perkampungan dalam kondisi telah mati. Peristiwa matinya harimau karena terjebak di jeratan sangat disayangkan. Pasalnya warga tidak melaporkan penemuan harimau tersebut ke petugas hingga akhirnya mati sia-sia. Semestinya warga melaporkan harimau yang terjerat kepada petugas terkait untuk dievakuasi. Harimau Sumatera atau yang mempunyai nama latin, Pantera Tigris Sumaterai, merupakan spesies selangka yang dilindungi karena terancam punah. Ada kejadian seperti ini, begitu dapat, begitu disampaikan. Ini semalam dapat, ini baru disampaikan. Kenapa? Ini bumerang bagi kita. Kenapa? Indoknya pasti marah. Contoh, anak bapak begini kan, apa perasaan bapak? Sama kan? Pas mau melawan aja. Begitu juga yang disana. Setelah diperiksa, diketahui harimau Sumatera ini merupakan anakan berusia sekitar 2 tahun berjenis kelamin betina. Di lokasi, petugas juga mendapati sejumlah jejak harimau lain yang kemungkinan merupakan sekawanan dengan harimau yang mati terjerat perangkap. Kemunculan harimau Sumatera di lokasi ini, karena area ini sejatinya merupakan habitat alami harimau, akan tetapi kini telah berubah fungsi menjadi perkepunan dan permukiman. Mereka pun diminta tidak beraktifitas ke kebun karena dikhawatirkan menjadi korban mangsa harimau. Dari Mandeling Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Anyus melaporkan.